Pemerintah Kelurahan Sekarteja mendistribusikan bantuan beras kepada ratusan KPM. Bantuan ini diharapkan dapat mengurangi beban ekonomi masyarakat kurang mampu di tengah melonjaknya harga beras di pasaran. Bantuan pangan berupa beras yang diberikan pemerintah melalui bulog telah disalurkan beberapa desa dan kelurahan. Seperti yang terlihat di kantor lurah Sekarteja, ratusan KPM terlihat mengantre mendapatkan beras di depan kantor lurah. Berdasarkan keterangan lurah Sekarteja, Soekarma, bantuan beras ini menyasar KPM PKH maupun BPNT. Berdasarkan data yang ada, jumlah KPM yang mendapatkan bantuan ini sebanyak 984 orang. Bantuan pangan ini merupakan tahap kedua alokasi 2024 dari bulog Lombok Timur. Pemerintah Kelurahan berharap dengan adanya bantuan ini dapat membantu mengurangi beban ekonomi masyarakat di tengah melonjaknya harga kebutuhan pokok berupa beras di pasaran. Bantuan semacam ini juga diharapkan terus diberikan kepada masyarakat, khususnya bagi masyarakat kurang mampu. Untuk bantuan bangsa setahun pangan untuk tahap kedua, hari ini dimulai didistribusikan kepada KPM, kelompok penerima masyarakat, sumbernya 982 KPM sama dengan jumlah tahap pertama. Nah, pendidistribusiannya dilaksanakan selama lima hari. Jadi mulai dari hari ini, Jumat tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan hari Rebu, tanggal 28 Februari 2024. Selain bantuan beras, pemerintah juga tengah memasifkan pendistribusian beras melalui operasi pasar yang dilakukan bulog. Upaya ini dilakukan untuk menekan harga beras yang beberapa bulan terakhir terus mengalami lonjakan harga.